Pelecehan seksual atau sexual harassment Kerasan dan seksual Dari rendah, sedang, tinggi, atau yaudah sama aja semuanya Dia punya pengalaman yang sama di masa lalu Pelaku sexual harassment ini sadar gak sih kalau tindakan mereka itu salah? Pelecehan seksual ini kan kebanyakan karena gangguan kepribadian Pelaku pasti lebih superior kan? Punya rasa ingin balas dendam Muda usianya pada saat dia menjadi korban Maka akan semakin besar peluangnya untuk menjadi pelaku di masa depan Mengadop sikap si pelaku itu Mereka bisa feeling guilty Kita memperbaiki trauma masa lalunya Hai pendengar setia RRI Bukit Tinggi Kembali lagi bersama saya Mutia Utami di podcast RRI Bukit Tinggi Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat serius Dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita semua Yaitu pelecehan seksual atau sexual harassment Nah sexual harassment ini sendiri adalah masalah yang bukan cuma terjadi di tempat kerja Melainkan juga di berbagai aspek kehidupan kita Mulai dari lingkungan pendidikan Transportasi umum Bahkan juga bisa di rumah loh Dan bukan hanya perempuan Hal ini juga bisa terjadi pada kaum pria Bahkan juga anak-anak Di episode podcast kali ini Kita akan membahas topik ini lebih lanjut Baik dari sisi korban maupun pelakunya Bersama Ibu Dr. Eka Dersina SPKJ Dari RSAM Bukit Tinggi Baik kita langsung sapa saja Selamat Baik kita langsung sapa saja Halo Ibu Eka apa kabar? Baik-baik Mbak Tia Mbak Tia apa kabar? Alhamdulillah baik nih ya Aduh ini vibesnya kalau sama dokter itu tuh berasa langsung sehat gitu loh Bu Alhamdulillah Iya kalau ini tuh harus mentalnya sehat ya Bu ya Oke Oke Nah Ibu ini di pertemuan pertama Topik kita udah berat aja nih Wah agak ragu nih nanti pertemuan kedua ketiga selanjutnya Seperti apa Bikin panas ya Bikin panas Oke tapi Ibu sebelum kita lanjut nih Kita bahas lebih jauh lagi Kita mau dikasih paham dulu dong Sama Ibu nih Dari sisi medis Sebenarnya sexual harassment atau pelecehan seksual ini apa sih Bu? Kalau per definisi ya Karena kekerasan seksual terdiri dari dua kata Kekerasan dan seksual Iya betul Nah kekerasan itu sendiri adalah semua perbuatan Tindakan, perilaku yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain Yang mana perbuatan itu akan menimbulkan kesengsaraan Kesedihan Menimbulkan trauma Menimbulkan gangguan seperti depresi dan lain-lain gitu Nah seksual sendiri adalah bagian dari atau beberapa tipe dari kekerasan Nah salah satunya adalah seksual Di samping ada beberapa kekerasan yang lain gitu Oh gitu Wow Jadi itu ya terdiri dari dua kata gitu ya Kekerasan dan seksual Wah 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 Oke Nah berarti tingkatan-tingkatannya ada juga gak nih Bu? Kayak misalnya kekerasan seksual yang statusnya tuh dari rendah Sedang, tinggi Atau yaudah sama aja semuanya gitu Kalau dari segi pelaku ya gitu Kekerasannya itu Saya gak bisa menerangkan Mungkin itu lebih ke hukum ya Nah tapi kalau dari segi korban Kekerasan itu akan menimbulkan beberapa gangguan yang ada levelnya Seperti Mbak Tia bilang tadi Ringan Itu mungkin kalau ringan Dari segi korban Kita gak perlu obat Gak perlu psikoterapi Jadi si korbannya bisa menyelesaikan sendiri secara internal Itu ringan Oke Nah kalau sedang Biasanya itu membutuhkan psikoterapi Jadi tetap memerlukan untuk konsul ke profesional gitu loh Belum perlu obat nih gitu Oh masih belum perlu obat nih Kalau sedang gitu Kalau misalnya berat Itu biasanya kita sudah harus komprehensif perlakuannya Jadi psikofarmaka Yaitu obat-obatan Dan psikoterapi gitu Psikoterapi itu adalah perubahan Yang kita harapkan dari cara berperilaku Cara berpikir Cara menilai sesuatu Nah itu Nah Kalau perilaku seksual itu Ya kayak tadi saya jelasin di awal gitu Ada kekerasan fisik Ada kekerasan secara psikologis Seksual Sosial budaya Agama Dan ya banyak gitu Jadi kalau tingkatan Kalau dari saya sih Lebih ke korban ya Korban ya Oke Nah di kasus yang ibu hadapi Ini kalau yang termasuk kasus ringan Itu yang seperti apa tuh Bu? Ringan mungkin Sebenarnya gini Kalau ringan, sedang, dan berat itu Tergantung si individu penerimanya Karena kan masing-masing orang beda ya Mentalnya beda-beda Iya Karena kan Betul Karena kan gangguan itu bisa muncul Jika terjadi Ada Tiga hal nih Dalam Diri seseorang Dia ada gangguan secara biologis Dalam artian genetik Misalnya Kemudian psikologis Psikologis itu apa? Tumbuh kembang Bagaimana dia di asuh Bagaimana dia Ditreatment oleh Orang tuanya Nah kemudian adalah Sosial Stressor kehidupan Nah gitu Jadi Kalau Tiga-tiganya ini muncul Dalam diri seseorang Barulah timbul Gangguan tersebut Wow Oke Jadi ya Makanya ada kata-kata tuh You Stay waras gitu ya Kayak mempertahankan kewarasan itu Secara mentally Emang Sulit ya Bu ya Sulit tapi bukan gak bisa Bukan berarti tidak bisa Cuma kalau sudah Menyangkut tentang kekerasan seksual Memang susah ya Bu Untuk bisa Karena stigmanya ya Masih jelek Benar-benar Apalagi zaman sekarang tuh Semakin canggih Teknologi Justru peluang Pelaku kekerasan seksual ini Malah Jadi semakin besar gitu loh Betul Makin banyak medianya gitu kan Wah Kerehatin sekali ya Oke Nah Ibu Sebenernya Pelaku seksual harassment ini Sadar gak sih Kalau tindakan mereka itu Salah Atau melanggar hukum Bahkan norma yang berlaku Oke Bisa iya Bisa tidak Kalau bisa iya Dalam artian Dia belum Mengalami gangguan Disosiatif namanya Jadi gangguan mentalnya Belum berat Tapi kalau misalnya Dia sudah Punya gangguan Disosiatif Dia Gak akan ngerasa Salah apa yang Dia lakuin itu Dia merasa itu biasa saja gitu ya Biasa aja Dan menurut dia itu Ya wajar aja dia lakuin Atau dia gak mengerti Atau gak paham Dengan yang dia lakuin Jadi disosiatif itu adalah Pemutusan pikiran Perasaan Cara kita berempati Cara kita berpikir Sebenarnya disosiatif ini Dalam level ringan tuh Normal Seperti melamun Kan sebenarnya itu ada Ada pemutusan tuh Antara pikiran Perasaan Dan emosional kita kan Itu ada level ringan Yang melamun tuh masih normal Cuman kalo di level yang lebih Taham selanjutnya Itu menjadi adalah Gangguan mental gitu Disosiatif tuh Ada depersonalisasi Dia seperti Tidak mengenali dirinya sendiri Dia merasa asing Ini kayak bukan saya deh Gitu Atau derealisasi Jadi dia melihat Ini tuh gak nyata Jadi kayak dia ngeliat tuh Ngeliat dirinya Di luar dirinya gitu Oh iya Padahal dia melakukan Tapi seakan-akan Dia merasa Jadi maka pentingnya Karena saya dokter jiwa kali ya Kalo saya melihat Seperti ini tuh Lebih ke Bukan ke arah hukumnya Saya lebih melihat bahwa ini adalah Suatu penyakit loh Iya Ayo diobatin Jangan Jangan dijudge Tolong hilangkan stigmanya Sehingga Si individu itu Punya keberanian nih Untuk minta pertolongan Ketenaga profesional gitu Cuman Sulit juga Karena kan budaya ya Budaya di kita Lebih concernnya adalah Ke Hukumnya Iya Kesalahan yang dia lakukan Gak lihat kenapa nih Dia ngelakuin itu Gitu Iya Makanya kayak Di pengadilan pun Itu kan Emang Dicek dulu nih Dites dulu nih ya Untuk Apa Itu mentalnya Mental healthnya Gitu ya Cuman sayangnya di kita Untuk Pelecehan seksual ini kan Kebanyakan karena Gangguan kepribadian Oh memang gitu Nah di negara kita Untuk gangguan kepribadian itu Belum difasilitasi Untuk Bebas dalam hukuman Jadi tetap akan terjerat Oh Gitu Ya mungkin kayak minimal 5 tahun Begitu ya Saya gak paham sih Kalau hukumnya ya Cuman Ya pernah denger juga tuh Minimal segitu gitu Iya Iya sih Tapi sebenarnya dia harus diobati Gitu kan Iya Kalau dari saya ya Karena saya Saya dokter jiwa Saya lebih ngeliat dari perspektif Bahwa ini suatu gangguan loh Nah betul Betul Waduh Nah ini Untuk Anda nih yang berada di luar sana Gitu ya Nah yang mungkin merasakan Seperti yang disampaikan Sama Ibu Eka tadi Iya ayo konsul Nah kan banyak juga nih Ibu yang mikir Wah Kalau udah iya spesialis kejiwaan Gitu ya Iya udah pada tarno duluan kan Aku gak gila kok Bener banget Aku haras kok Biasa aja Iya Ah biasa lah orang bikin kesalahan gitu ya Bu ya Dan stigma tetangga Stigma keluarga Nah mikirin apa kata orang Jadi Akhirnya ini Takut deh ke aku Iya Iya gitu Dan akhirnya malah jadi tambah parah Dan korbannya lebih banyak lagi Berjatuhan Oke Nah Ibu Ini apa sih yang biasanya menyebabkan Seseorang itu bisa melakukan tindakan ini Si sexual harassment ini Kenapa dia bisa melakukan Satu Biasanya Dia punya pengalaman yang sama di masa lalu Oh pernah jadi korban Oke ya itu Kedua Adanya gangguan untuk mengontrol emosi Gitu Jadi lebih impulsif Lebih agresif Gitu Ketiga Karena dia memang ada gangguan kepribadian antisosial Jadi dia sulit untuk mempertahankan hubungan Jadi Kepribadian antisosial itu Di Kalau kita tuh kan makhluk sosial lebih nyaman Kalau kita bersosialisasi Iya Nah kalau ini justru dia dengan bersosialisasi Dia ngerasa insecure Oh gitu ya Gitu Jadi dia lebih Lebih nyaman Lebih seneng tuh Sendiri Kalau dia sendiri Gitu Nah itu Biasanya yang Menyebabkan Orang melakukan itu Oh iya Satu lagi yang paling penting adalah Penyalahgunaan zat Penyalahgunaan zat adalah Salah satu indikasi Seseorang itu Menimbulkan potensi Untuk melakukan Kekerasan seksual Gitu Berarti ya Seperti obat-obatan Gitu ya Betul Nah itu kan Kalau untuk obat-obatan ini sendiri ya Sedikit Sedikit melenceng ya Untuk obat-obatan ini sendiri kan Kayak misalnya Bagi para pasien Gangguan mental Gitu kan Mereka kan Dikasih obat penenang Begitu ya Bu Ya Iya kan Nah ini Kalau misalnya Obat penenang ini Dikonsumsi oleh orang biasa Nah itu kan Berarti bukan dosis Untuk mereka kan Ada juga yang Akhirnya mereka jadi halu Jadi Berpikir bahwa Oh Biar lebih pede nih Gitu Nah itu Bisa juga gak Bu Jadi penyebab dari Sexual harassment Bener banget Jadi Salah satu karakteristik Pelaku itu Adalah Dia punya reward Pengguna Zart terlarang Jadi ini bukan menyimpang sih Ini salah satu bagian dari Bagian dari Kekerasan seksual Nah kalau Saya boleh komentar tentang Mbak Tia tadi bilang Tentang Oh ada Kalau ke dokter jiwa Akan dikasih obat penenang Terus kalau disalahgunakan oleh orang yang Seharusnya tidak mengkonsumsi Akan jadi Gangguan ini gitu Kekerasan seksual gitu Jadi gini Banyak sekali Obat yang diakun nih Obat jiwa itu Yang akan menyebabkan adiktif Oh Gitu Yang mana kalau misalnya diakun Misalnya perbutirnya Hanya 5 ribu 10 ribu Sedangkan kalau Bandar yang jual Itu bisa jutaan gitu Iya Makanya Segala sesuatu Misalnya obat-obat Tentanya itu harus Dalam kontrol dokter nih Penggunaannya gitu Dan Mungkin kalau boleh Saya koreksi obat penenang Enggak ya Jadi aku bukan Enggak pernah sih Ngasih obat penenang Obat penenang tuh Mungkin lebih ke anestesia Pada saat dioperasi Dia dibikin sedatif Dibikin tidur Kalau aku tuh biasanya Hanya efek sampingnya Bikin ngantuk gitu Oh gitu Jadi dia jadi Iya Tapi kalau digunakan oleh orang-orang Yang seharusnya tidak Perlu mendapatkan obat itu Dan dia adik sih Dia menggunakan terus Nah Jelas Nanti Akan timbul ke arah yang Kekerasan seksual tadi Gitu Dan juga mungkin ke Ini ya Kasus-kasus lainnya Gitu ya Oke Nah Dokter Eka Ini ada gak sih Karakteristik tertentu Yang sering ditemukan Sama pelaku seksual harassment ini Yang mana nih Kayak begitu kita melihat dia Atau tingkah lakunya Itu langsung Wah Ini kayaknya pelaku seksual harassment nih Impulsif ya Dia gak bisa kontrol emosi Kemudian Ya itu Penyalahgunaan zat tadi Gitu Jadi kita memang harus Lebih aware nih Sama orang-orang yang Kok dia kalau Kayaknya Trigernya gak Biasa aja deh Gitu Tapi dia Impulsif Langsung emosi Gitu Nah kita Harus waspada tuh Terus ya Kita tahu bahwa dia juga Pengguna zat Terlarang gitu Apalagi sampai dia adiktif Nah itu Potensi Orang-orang yang Seperti itu Untuk melakukan kekerasan seksual Jelas lebih tinggi Jadi mungkin kalau misalnya Ada orang-orang di sekitar kita Yang sepertinya tuh Ada gejala-gejala Impulsif itu Ya harus diwaspadai juga ya Bu Ya Oke Nah ini untuk peran Faktor psikologis Seperti kekuasaan Ya kan Controlling Atau rasa superioritas Dalam tindakan seksual harassment ini Gimana nih Bu Apakah emang Terasa sekali perannya Seperti apa Jadi kekerasan seksual itu kan terjadi Karena memang ada Ini ya Ketimpangan kuasa Yang gak seimbang gitu Jadi biasanya kan Pelaku itu pasti Lebih dominan daripada korban Iya Misalnya dari atasan ke bawahan Ada sih Bawahan ke atasan Tapi biasanya atasannya perempuan Oh gitu Mungkin dari faktor usia gitu Atau disabilitas Jadi si pelaku melakukan kekerasan itu Terhadap orang-orang yang disabilitas Tuna netra Misalnya Atau orang-orang yang Autis Atau apa Jadi memang Adanya relasi kuasa Yang gak seimbang Jadi yang pelaku Pasti lebih superior kan Daripada Korban gitu Itu sih Makanya memang itu Akan mempengaruhi ya Bisa jadi Penyebab juga gitu ya Oke Nah kalau Dari sekian banyak nih Bu Beberapa faktor yang udah disebutkan tadi Itu biasanya Yang paling sering Jadi faktor utamanya Itu apa Bu Untuk si pelaku Si pelaku Ini Ada riwayat dia Menjadi korban sebelumnya Dan kecenderungan untuk Menahan emosinya yang tidak bisa Dan memang Dia lebih superior Daripada korban Oke Pokoknya superior dalam segala hal Tapi yang utama ya Punya riwayat Dia Menjadi korban Iya Jadi mungkin Sebagai manusia tuh Punya rasa ingin balas dendam Jadi bukan Dia aja yang merasakan Iya gak? Nah kalau dari ilmu aku nih Ilmu jiwa tuh Bukan balas dendam Apa tuh? Jadi psikodinamiknya si korban Semakin muda usianya pada saat dia menjadi korban Maka akan semakin besar peluangnya untuk menjadi pelaku di masa depan Karena ada teori splitting pertamanya Jadi kalau anak masih kecil itu kan Dunianya hanya hitam dan putih Iya Baik dan buruk Nah dia belum bisa memfilter nih Nah pada saat dia mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan Gitu Pendapat pelecehan seksual Kan rasanya pasti tidak nyaman Ketakutan Iya kan Self-esteemnya pasti langsung runtuh gitu Sehingga self-defense yang terbantuk dalam diri dia adalah Wah ternyata menjadi korban tuh gak nyaman Timbul kecemasan Timbul ketakutan Gak mau nih saya begini Sehingga bahwa alam sadarnya akan membentuk Jika dia mengalami kondisi yang tidak nyaman Next gitu Maka dia akan mengidentifikasi Jadi mengidentifikasi si pelaku Mengadop sikap si pelaku itu Iya ya ya Jadi pertama mekanismenya adalah splitting Hitam dan putih Dia hanya tahu baik dan buruk Cemas dan tidak Takut dan tidak Kemudian Oh supaya saya gak cemas gimana nih Oh diidentifikasilah Sikap si pelaku itu Sehingga dia mengadop Sehingga dia melakukan itu kepada orang lain Dan itu terjadi Awalnya adalah di bawah alam sadarnya Jadi defense mechanism itu kan ada yang primitif Ada yang matur nih Definitif tuh Primitif tuh kayak bayi gitu kan Bayi tuh kalau lapar ya makan Dia gak akan tahu nih ini barang Yang dia masukin ke mulut dia aman gak buat dia Nah itu primitif gitu Nah kalau kebanyakan si perilaku seksual ini Defense mechanismnya Defense pertahanannya terhadap stressor Terhadap suatu kondisi yang gak nyaman Adalah primitif Pada saat dia mengalami kondisi yang nyaman Misalnya di kantor tiba-tiba atasannya Marah nih ke dia gitu Marah Nah dia langsung tuh Apa ya Flashback dulu Oh dulu misalnya orang tuanya Berantem nih Oh kalau ibu saya dipukulin Oh saya gak mau Berarti Dia langsung merespon si bosnya Bahwa dia marah Marah lebih Ini lagi gitu Karena dia mengidentifikasi Jadi ibunya gak enak Dipukulin Dimarahin Sehingga dia mengadop Perilaku ayahnya Untuk defense Oh saya dimarahin Biar saya gak dipukulin ke ibu saya Oh gak bisa Saya harus lebih Gitu Jadi bukan balas dendam Tapi Psikodinamiknya dia Alam bawah sadarnya dia Mengadap pasi lah Gitu simpelnya Oke nah tuh Buat kita orang awan Mikirnya gitu ya Wah balas dendam nih Pasti gitu kan Karena dia gak pengen Apa Eh dia pengen orang lain Menderita juga Seperti apa yang dia rasakan Tapi ternyata secara keilmuannya Beda lagi Bukan Mengadaptasi apa yang dilakukan Orang itu terhadap dia Gitu ya bu ya Oke Nah Dokter Eka Ini pelaku seksual harassment Ini sendiri kan Terkadang mungkin ya Mereka bisa feeling guilty Atau merasa bersalah Atau menyesal Setelah melakukan tindakan Nah atau bahkan Yaudah have fun aja lah Itu bukan kesalahan kok Gimana bu Yang kayak tadi saya jelasin di awal Bahwa ada yang ngerasa bersalah Tapi ada yang Kalau sudah ada gangguan disosiatif Di dia Dia gak ngerasa itu salah Gitu Jadi dia merasa Ya ini defense saya Ini bentuk pertahanan diri saya Supaya saya gak disakitin Iya Gitu Karena splittingnya tadi Dia gak Hidup dia tuh Hanya hitam putih Dia gak tau ada Abu-abu Bahwa seseorang tuh bisa Bisa loh Melakukan kesalahan Gak Gak totally Kalau dia melakukan Satu kesalahan Berarti dia Salah seluruhnya Nah ini contohnya gini Misalnya salah pasangan nih Masa pasangan Pada saat pasangannya baik sekali Menurut dia tuh Oh ini pasangan paling ideal deh Gitu Tapi pada saat suaminya mungkin Hanya menegur Gitu Nah dia langsung merasa Terintimidasi Langsung dia merasa Inferior Self-esteemnya langsung ini Terus insecure Gitu Terus merasa Oh lo tuh gak baik Gitu Terus Berarti ini bukan pasangan yang Baik Jahat banget Gitu Dia gak bisa tuh lihat Kebaikan-kebaikan sebelumnya Nah inilah Ciri orang yang Memiliki Psikodinamik splitting Hidupnya tuh cuman hitam dan putih Dia gak bisa Bertoleransi bahwa Seseorang tuh bisa melakukan kesalahan Tapi juga Bisa baik Gitu Iya Berarti tuh kayak Pepatah gitu ya Bu Gara-gara nila setitik Rusak susu sebelanga Gitu ya Oke Nah Ini pernah ada cerita gak Bu Pelaku yang udah dihukum Terus kemudian mereka Mengulangi lagi nih ya Apa Kekerasan seksual ini Dan menjadi pasien ibu Oke Banyak ya Karena kan Idealnya Perilaku Seperti ini kan Harusnya Direhab Iya Direhab Jadi pengobatan di jiwa tuh ada dua Ada psikoterapi Ada psikofarmaka Psikofarmaka tuh obat-obatan Untuk menekan agresifitasnya Impulsifnya Emosionalnya kita tekan Itu psikofarmaka Psikoterapi itu kita berikan Apa ya CBT namanya Cognitive Behavior Therapy Jadi kita harus Kasih tau bahwa Yang kamu lakukan ini Salah loh Kemudian kita Psikoedukasi Kita Supportif bahwa Oke Kamu salah Tapi kita bisa Perbaiki Dan yang paling penting adalah Kita memperbaiki Trauma Masa lalunya Karena kan ini Utamanya ini Kenapa dia muncul begitu Kan ada trauma Di masa lalunya Dengan Psikoterapi Psikodinamik Dan ini Sangat lama Jadi kalau Psikoterapi Psikodinamik Kalau saya bisa Kasih gambaran Kayak gini loh Ada suatu bangunan Nah bangunannya ini Salah nih Nah Psikoterapi Psikodinamik itu adalah Kita hancurin itu bangunan Kita bangun lagi Baru Jadi si kepribadiannya Ada gangguan nih Iya Kita porak-porandakan dulu Kepribadiannya Kita bangun lagi Dan itu lama banget Kalau lama It means Kos ya Diaya Gak semua orang Dan satu lagi Psikoterapi Tidak ditanggung oleh BPJS kan Jadi kan agak sulit Gitu Dia dateng Dia harus bayar mandiri Dalam waktu yang lama Betul Dan ini kan Sepertinya fiksi Maksudnya kalau Kalau Yang lain tuh kayak Kanker atau apa Jelas nih barangnya Iya Barangnya harus diangkat Gitu kan Nah kalau Gangguan kepribadian kan Barangnya gak ada Gitu Jadi orang tuh masih Ini ngapain sih Saya bayar malam-mal Cuma diajak ngobrol doang Gitu Padahal dia gak tau nih Saya lagi berusaha Membangun Kepribadian yang baru Gitu Itu sih sulitnya Dan stigma Karena Kayak misalnya Kalau yang Punya kenalan Banyak di RSAM Berobatnya ke rumah sakit lain Kesayanya Karena gak mau Orang di rumah sakit itu Pada tau Atau sebaliknya Karena Sebegitunya Stigma Kepoli jiwa itu Masih Belum bagus ya Disini Betul Betul ya Oke Kita berharap lah Semoga nanti Stigmanya Dan orang-orangnya Lebih open-minded Amin Pakaian Itu ternyata Gak ada kaitannya Sama sekali Dengan pelecehan seksual Korban pasti Lebih inferior Dibandingkan pelaku Menyelesaikan Konflik internnya Dia gitu Jadi gangguan itu Baru muncul setelah Biologinya ada Psikologinya ada Sosialnya ada Masa itu pasti gak nyaman Misalnya di sodomi Ya kan Atau dibuli Di sekolah Semakin dia patuh Minum obat Maka semakin cepatlah Dia recovery Dari gangguan mentalnya Nyuri-nyuri Kartu BPJSnya Karena orang tuanya Tetep gak ngijinin Gitu loh Bisa gak mereka Betul-betul normal lagi Ke kehidupan Aslinya Apa yang bisa saya lakukan Sebagai saya korban Kan saya sendiri yang dengerin Lemes-lemes juga gitu Bu ya Tidak Tidak Selamat menikmati